Tiago Mota tak pasang target muluk-muluk Juventus akhirnya mengenalkan Tiago Mota sebagai pelatih baru mereka mulai musim 2024-2025 Persenian Tiago Mota sebagai juru taktik anyar Juventus di Allianz Stadium, Turin, Kamis, 18 Juli 2024 Waktu setempat Mota dicomot oleh Juventus dari Bologna setelah sang pelatih sukses mengantarkan mereka ke Liga Champions Untuk pertama kalinya, Ibian Connery lantas mengikat Mota dengan durasi kontrak selama 3 tahun Dalam perkenalannya sebagai pelatih baru, ex-gelandang tim Nas Italia tersebut Membagikan beberapa pandangannya dengan media, Mota mengatakan bahwa dia ingin melihat tim ambisius yang bahagia setelah menjalani setiap pertandingan Pertama-tama, terima kasih telah hadir di sini Ucap Mota, dikutip bolasport.com dari Football Italia Saya senang dan puas bisa melatih klub yang bersejarah dan ambisius Dan saya yakin kami akan membuka siklus yang menarik Beberapa hari pertama sungguh luar biasa Saya telah menemukan struktur yang fantastis dan orang-orang yang kompeten yang membantu saya Saya berterima kasih kepada para penggemar atas sambutan hangat mereka Saya sangat senang berada di sini bersama Anda, Tutur Mota menambahkan, lebih jauh Mota membeberkan alasannya memilih Juventus sebagai pelabuhan terbarunya di dunia kepelatihan Beberapa hari pertama sungguh luar biasa Saya telah menemukan struktur yang fantastis dan orang-orang yang kompeten yang membantu saya Saya berterima kasih kepada para penggemar atas sambutan hangat mereka Saya sangat senang berada di sini bersama Anda Tutur Mota menambahkan, lebih jauh Mota membeberkan alasannya memilih Juventus sebagai pelabuhan terbarunya di dunia kepelatihan Inter akan segera mengumumkan pembaruan Denzel Dumfries Salah satu topik hangat musim panas ini di Inter adalah terkait masa depan Denzel Dumfries Pemain sayap asal Belanda ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni 2025 dan oleh karena itu perlu dicari kesepakatan untuk pembaruannya Jika tidak, kemungkinan kepergiannya akan semakin besar Namun, Corriere de la Serahari ini melaporkan bahwa kesepakatan antara kedua pihak telah tercapai dan Inter akan segera mengumumkan pembaruan Dumfries Sementara Nicolos kira mengatakan kesepakatan Tersebut membuat si pemain menerima 4 juta euro per musim ditambah bonus Menurunkan permintaan awalnya pada angka 5 juta euro per musim Dumfries akan dikontrak hingga 2028 Lazio ajukan tawaran untuk rekrut ex gelandang Fiorentina Lazio dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk Gaetano Castrovilli yang saat ini berstatus bebas agen setelah berpisah dengan Fiorentina Pemain 27 tahun tersebut merupakan produk Akademi Bari yang bergabung dengan La Viola pada 2017 lalu Ia melakukan terobosan besar di musim 2019-2020 dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A Akan tetapi masalah cedera menahan kemajuannya dan membatasi perannya di Florence Oleh karena itu La Viola memutuskan untuk melepas pemain asal Italia di akhir musim lalu jadi sekarang ia ingin membangkitkan kembali karirnya di klub barunya Menurut kabar yang dilansir jurnalis Italia Alfredo Pedula menyebutkan sang gelandang sangat dikagumi oleh Bianco Celesti yang telah mengajukan tawaran hingga 2025 dengan opsi perpanjangan hingga 2026 Castrovilli masih belum menerima tawaran tersebut namun kedua belah pihak saat ini sedang melakukan negosiasi Tapi Teacuile bukan satu-satunya pengagum servisnya dan harus siap bersaing dengan klub peminat servisnya yang lain Ex-pemain La Viola tersebut bisa dimainkan sebagai gelandang box-to-box atau posisi yang lebih ke depan di belakang striker Pemain bebas agen tersebut juga menorehkan empat caps dengan tim Nas Italia, mencetak satu gol dalam prosesnya Ia merupakan anggota Azuri di era Roberto Mancini yang sukses menjuara Euro 2020 meski hanya satu kali tampil sebagai pemain pengganti di sepanjang turnamen Chelsea menyetujui kesepakatan kepindahan Romelu Lukaku ke Napoli Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Napoli untuk transfer Romelu Lukaku dalam kesepakatan senilai lebih dari 25 juta euro atau 442 miliar rupiah lebih Menurut Corriere de los Porpororporporporpororororor, Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Napoli untuk penjualan Romelu Lukaku Pemain internasional Belgia diperkirakan akan kembali bergabung dengan Antonio Conte di klub yang bermarkas di Naples itu Sementara Victor Ossimhen kemungkinan besar akan meninggalkan klub tersebut Masa depan Ossimhen telah menjadi perbincangan hangat sejak lama Pemain internasional Nigeria itu dikaitkan dengan kepindahannya ke Paris Saint-Germain Meskipun kedua belah pihak belum menyetujui persyaratan Raksasa Perancis itu diharapkan akan mencapai kesepakatan untuk jasanya cepat atau lambat Dikutip Kamis, 18 Juli 2024, kepergian Ossimhen akan mempertemukan kembali Lukaku dengan Conte Meski kontraknya masih tersisa 2 tahun, Napoli menyadari fakta bahwa mereka tidak akan mampu mempertahankannya Dalam skuad mereka lama-lama mengingat besarnya minat terhadapnya Bahkan jika ia benar-benar pergi musim panas ini, mereka berharap dapat mengumpulkan lebih dari 100 juta euro Untuk pemain andalan mereka yang berusia 25 tahun yang memiliki klausul pelepasan sebesar 130 juta euro Tampaknya mereka sudah siap untuk hidup tanpa Ossimhen karena Conte ingin sekali lagi bekerja dengan Lukaku Striker Chelsea itu memiliki masa luar biasa di bawah asuhannya di Inter Milan dulu Penampilannya yang sensasional di depan gawang membawa tim Conte meraih kemenangan Dan itulah sebabnya ia menginginkan pemain Belgia itu masuk dalam skuadnya di Napoli Sementara Chelsea juga berniat menjual pemain berusia 31 tahun itu musim panas lalu Yang bisa mereka lakukan hanyalah meminjamkannya ke Asroma AC Milan semakin dekat untuk rekrut Lazar Samadzic Kemungkinan Lazar Samadzic bergabung dengan AC Milan semakin menguat Pertemuan dengan perwakilan gelandang kreatif asal Serbia ini telah dijadwalkan Menandai langkah konkret dalam proses negosiasi, manajemen Milan Yang terdiri dari Jeffrey Moncada, Giorgio Furlani, dan Zlatan Ibrahimovic Tetap memprioritaskan perekrutan gelandang bertahan, Yusof Fofana dari Asmonako masih menjadi target utama mereka Namun, tidak menutup kemungkinan untuk merekrut gelandang kreatif seperti Adrian Rabio Atau Lazar Samadzic guna meningkatkan kualitas lini tengah Selain Milan, klub-klub seperti Fenerbahce, Lazio, dan Atalanta juga tertarik pada Samadzic Namun, AC Milan menunjukkan langkah konkret dengan menjadwalkan pertemuan dengan Meladen, ayah Samadzic Dalam beberapa hari ke depan, sebelumnya, kepindahan Samadzic ke Inter Milan dan Napoli gagal Karena tuntutan komisi yang dianggap terlalu tinggi oleh klub-klub tersebut Namun, dengan Milan, terdapat minat yang sudah lama Klub ini sudah mengincar Samadzic sejak dia bermain di harta BSC sebelum akhirnya pindah ke RB Leipzig Kontrak Samadzic dengan Udinese akan habis dalam satu tahun, dan belum ada tanda-tanda perpanjangan Udinese meminta 25 juta euro untuk transfer pemain yang mencatatkan 6 gol dan 2 asis dalam 34 pertandingan musim lalu Angka ini lebih tinggi dari kesepakatan musim panas lalu yang disetujui Inter senilai 20 juta euro plus Giovanni Fabian Untuk merekrut Samadzic, Milan mungkin perlu menjual beberapa pemain Ismail Ben Nacer, Yacine Adli, dan Tommaso Pobega adalah kandidat utama untuk dijual Ben Nacer dan Adli bahkan dirumorkan akan pindah ke Arab Saudi Dengan pertemuan yang segera berlangsung, AC Milan berharap dapat menyelesaikan negosiasi dan membawa Samadzic ke San Siro, menambah dimensi kreativitas di lini tengah tim Sofian Amrabat mangkir dari pramusim Fiorentina Sofian Amrabat nampaknya benar-benar ngebet ingin bergabung dengan Manchester United Sang gelandang dilaporkan sampai mangkir dari pramusim Fiorentina demi bergabung dengan MU Di musim 2023-2024 kemarin, Amrabat memang memperkuat Manchester United Ia dipinjam setan merah dari La Viola selama satu musim Masa peminjaman Amrabat sudah habis pertanggal 30 Juni 2024 kemarin Alhasil saat ini ia harus kembali memperkuat Fiorentina Manchester Evening News melaporkan bahwa Amrabat tidak mau kembali ke Fiorentina Ia dilaporkan hanya ingin kembali ke Manchester United di musim panas ini Menurut laporan tersebut, Amrabat seharusnya saat ini sudah berada di Florence Ia dijadwalkan untuk ikut sesi pramusim Fiorentina Namun sang gelandang dikabarkan mangkir dari sesi latihan Fiorentina Ia memang tidak punya rencana untuk melanjutkan karirnya bersama Fiorentina Sikap ini diambil Amrabat agar kepindahannya ke MU bisa terwujud di musim panas ini Menurut laporan yang sama, kepastian Amrabat bisa kembali ke Manchester United akan diputuskan di pekan ini Eric Ten Hag dikabarkan akan berbicara dengan Dan Ashworth Mereka akan mendiskusikan apakah mereka akan merekrut kembali sang gelandang atau tidak Menurut kabar yang beredar, MU bisa mendapatkan jasa Amrabat dengan harga yang lebih murah Ia bisa diangkut dengan kisaran 15 juta euro saja di musim panas ini karena kontraknya di Fiorentina habis di tahun 2025 mendatang Terima kasih telah menonton!